Cerita novel pengantin Proxy Jutawan, Ojo Lali di Subrek Sodara, Maturnuun. Bab 3351 sangat menyakitkan, air mata kristal mulai memenuhi matanya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap pria di tempat tidur dengan pasrah, bos. Jeter di tempat tidur berbalik dan tidur dengan punggung menghadapnya lagi. Saat ini novella menduga pria ini sengaja. Dia sengaja menggodanya, lalu menendangnya dari tempat tidur. Sebagai seorang wanita yang diusir dari tempat tidur benar-benar memalukan. Dia memanjat dan datang ke sisinya, hanya untuk melihat bahwa matanya tertutup dan napasnya pendek. Sangat mirip dia mabuk dan sudah tertidur, bos, bos, novella memanggil dengan ragu-ragu beberapa kali. Dia tidak menjawab, masih tidur. Dia sendiri merasa aneh, apakah karena dia terlalu banyak berpikir? Mungkin, dia minum begitu banyak anggur, harus mabuk. Novella membuka pintu kamar mandi dan masuk untuk mandi. Dia mandi dengan indah, lalu mengikatkan handuk mandi putih di sekujur tubuhnya. Nyaris menghalangi dirinya keluar dan mengungkapkan banyak cahaya musim semi. Wanita di cermin itu masih muda dan cantik, dan novella sangat senang dengan dirinya sendiri. Dia masuk ke kamar, naik ke tempat tidur, dan berbaring di samping jeter. Bos, dia tidak menanggapi. Novella kemudian memiliki nyali untuk membuka kancing ke mejanya satu persatu, memperlihatkan tubuh bagian atasnya yang halus dan kuat. Otot pria itu kencang, dadanya kuat, berikut delapan abs sempurna, liar dan bertenaga. Novella menatapnya dengan mata cerah, dia benar-benar seperti yang dia bayangkan, dia sangat menyukai segala sesuatu tentang dia. Dia tidak sabar untuk menerkamnya, tapi jeter mengangkat kakinya dan menendangnya lagi. Astaga, novella kembali ditendang dengan keras ke tanah, sangat menyakitkan. Kali ini dia merasa seluruh tubuhnya akan hancur berantakan, jeter menendangnya dengan lebih kuat dari sebelumnya. Apa yang harus dilakukan? Dia tidak akan membiarkannya menyentuh sama sekali. Novella menggigit bibir merahnya, awalnya mengira dia bisa mendapatkannya malam ini dan menjadi wanitanya. Tapi tidur dia terlalu waspada, dia tidak punya kesempatan untuk turun. Jika ini terus berlanjut, dia akan ditendang dan akan membangunkannya. Dia berpikir sejenak, lalu naik ke tempat tidur dan berbaring di samping jeter. Kali ini dia tidak bergerak lebih jauh, hanya berbaring, lalu menutup matanya. Dini hari berikutnya, jeter membuka matanya dan duduk, saat ini novella juga duduk di belakangnya. Dia menutupi dirinya dengan selimut dan menjerit. Ah, jeter memandangnya, tadi malam kita. Bos, tadi malam kamu mabuk, aku membantumu ke kamar. Lalu kamu menarikku dan menyuruhku untuk tidak pergi, tidak meninggalkanmu. Lalu kamu menyematkan M3 dan kami memiliki S3X. Jeter mengerutkan kening, apakah kamu serius? Tentu saja itu benar, bos, lihat. Novela mengangkat selimutnya, lembaran B3D seputih salju itu jelas ternoda. Dia mulai terisak, sangat sedih. Bos, tubuh saya bersih, tadi malam Anda, Anda mengambil ketidakbersalahan saya, jauh. Lihatlah tubuhku, semua jejak yang kamu tinggalkan, tadi malam aku berjuang. Tapi kamu terlalu kuat, aku tidak bisa berjuang. Dia memperlihatkan kulitnya yang semuanya memar dan penuh dengan bekas cubitan ungu. Ini adalah malam terakhir dia mencubit dirinya sendiri, sekarang dituduh sebagai Jeter. Jeter mengatupkan bibir tipisnya membentuk lengkungan muram. Dia mengangkat selimut dari tempat tidur dan mengancingkan kemejanya kembali. Bab 3352 melihat dia tidak berbicara, novela sedikit bingung. Pertama, dia tidak tahu apakah dia percaya atau tidak, dan kedua, dia tidak tahu apakah dia akan bertanggung jawab atas hal ini. Dia dengan cepat berpakaian dan datang ke sisi Jeter. Jeter, Jeter, aku milikmu sekarang, kamu harus tahu perasaanku padamu. Aku menyukaimu, dan aku hanya ingin menikah denganmu dalam hidup ini. Sekarang aku sudah memberimu kepolosanku, jika kamu tidak bertanggung jawab kepadaku, maka aku tidak ingin hidup. Novela menangis, Jeter masih tidak berbicara. Jeter, kalau begitu aku akan mati sekarang, dia berbalik dan hendak menabrak dinding. Saat ini, Jeter mengulurkan tangannya dan meraihnya. Dia berkata dengan suara yang dalam, Novela, apa yang kamu lakukan, saya tidak mengatakan saya tidak bertanggung jawab untuk Anda. Novela sangat gembira, apakah dia akan bertanggung jawab untuk dirinya sendiri? Jeter, aku tahu kamu tidak memiliki perasaan padaku. Novela dengan cepat mengulurkan tangan dan memeluk pinggang ramping Jeter, dan membenamkan wajah kecilnya di lengannya. Tapi setelah memeluknya sebentar, Jeter mengulurkan tangannya dan mendorongnya pergi. Tapi kamu harus menunggu, aku tidak bisa bertanggung jawab padamu sekarang, karena masalah antara aku dan Kristel belum selesai. Novela mengangguk dengan cepat, Oke Jeter, aku akan menunggumu, jangan mengecewakanku. Jeter meliriknya, lalu membuka pintu dan pergi. Novela berjalan mengelilingi ruangan dengan gembira, dia akhirnya bersama Jeter, dia akhirnya mendapatkan pria ini. Jeter meninggalkan ruangan ini, berbelok, dan dengan cepat memasuki ruangan lain. Begitu dia memasuki ruangan, suara susu ke kanak-kanakan Lisa terdengar, ayah. Jeter langsung memeluknya, mencium putrinya, Lisa, di mana ibumu? Kristel keluar, apakah kamu kembali? Saya pikir Anda terjebak dalam pelukan lembut dan tidak ingin kembali. Jeter meletakkan putrinya dan mengulurkan tangan untuk memeluk Kristel. Kamu setuju dengan ide ini, sekarang kamu tidak boleh marah. Karena itu, Kristel masih sangat cemburu saat memikirkan Jeter menghabiskan waktu bersama Novela tadi malam. Dia mengangkat alisnya dan menatapnya genit. Menurutku kamu sangat cantik di hatimu, kamu tidak melakukan apa-apa dengan Novela itu tadi malam. Menendangnya, dan setelah menendangnya beberapa kali, dia menjadi jujur dan tidak berani menyentuhku, aku bersumpah. Jeter segera mengangkat tiga jari untuk bersumpah. Kristel dengan cepat meraih tangannya, tidak membiarkannya bersumpah, aku percaya padamu. Lebih baik menjadi seorang istri, Jeter ingin mencium wajah cantik Kristel. Tapi Kristel mendorongnya, mandi dulu, dan bersihkan dirimu. Bagaimana dia tidak mengetahui bahwa dia sangat cemburu sebelumnya. Namun, dia sangat menyukai cara dia cemburu, yang menunjukkan bahwa dia memiliki dia di dalam hatinya. Beban manis ini oke, aku akan segera pergi. Jadi, Jeter dengan senang hati memasuki kamar mandi dan mulai mandi. Ketika dia keluar dengan segar, Kristel sudah menyiapkan sarapan. Presidential Suite memiliki dapurnya sendiri, dan Kristel menyiapkan sarapan bergizi untuk dia dan putrinya. Hati Jeter penuh, hidup seperti itu terlalu bahagia. Datanglah untuk sarapan, baik, keluarga beranggotakan tiga orang mulai sarapan. Kristel bertanya, apakah dia jatuh cinta? Jeter mengangguk, ya, lalu kita akan menunggu dia menunjukkan kakinya yang hilang. Bab 3353 novella telah menunggu Jeter untuk bertanggung jawab atas dirinya. Tetapi dia belum mendengar kabar darinya setelah menunggu begitu lama. Apa artinya ini? Dia mendekati pintu dan melihat Jeter dan Kristel berdiri bersama dari kejauhan. Mereka berdua, dia tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Jeter mengirim Kristel ke mobil, dan Kristel pergi. Novella dengan cepat menarik tinjunya, mungkinkah mereka berdua telah hidup kembali? Tidak, mereka tidak bisa, dia benar-benar tidak bisa membiarkan ini terjadi. Dia berlari dan berkata dengan wajah sedih, Jeter, apakah Kristel baru saja datang? Bukankah kamu ingin menceraikan Kristel? Apakah Anda tidak berjanji untuk bertanggung jawab untuk saya? Bagaimana Anda bisa melakukan ini? Jeter melihat dan melirik novella dan memasuki ruangan. Novella mengejarnya dan mengganggunya, Jeter, kamu harus memberiku penjelasan hari ini. Saya seorang gadis, aku telah memberimu kepolosanku, Anda harus bertanggung jawab kepada saya. Jeter memandangnya, saya ingin menceraikan Kristel, tetapi dia masih mengandung anak saya, jadi saya tidak bisa meninggalkannya sendirian. Jeter kemudian mengusir novella dan menutup pintu. Di luar pintu, dia terlihat cemburu dan benci, Kristel memiliki seorang anak di dalam rahimnya, dan dia harus menyingkirkan mereka. Novella sangat cepat, dan dia menghabiskan uang untuk menemukan beberapa pria tangguh. Aku akan memberimu satu juta, kamu pergi dan tangkap seorang wanita bernama Kristel dan lempar dia ke sungai sehingga dia akan menghilang sepenuhnya. Dengan mata terbuka lebar, beberapa pria tangguh langsung setuju. Oke, kalau begitu kamu akan mentransfer satu juta ke rekening kami dulu, dan kami akan berurusan dengan orang-orang. Baik, novella langsung setuju, dia memasukkan satu juta ke rekening orang-orang ini. Selama dua hari berikutnya, dia menunggu kabar kematian Kristel, tetapi dia tidak bisa mendapatkannya, dia merasa sangat gelisah. Dia merasa ada sesuatu yang salah, novella bingung, dia mengemasi dua potong pakaian dan ingin bersembunyi dulu. Tapi begitu dia membuka pintu, dia melihat seorang polisi berseragam. Apakah itu novella by? Sekarang Anda terlibat dalam mengatur pembunuhan, dan kami akan menangkap Anda. Belenggu dingin tetap berada di pergelangan tangan novella. Novella merasakan hawa dingin di hatinya, dan perasaan gelisah di hatinya benar-benar terbukti. Sesuatu terjadi, sesuatu yang buruk benar-benar terjadi. Aku, aku tidak membayar untuk pembunuhan, Anda tidak punya bukti, saya dianiaya, saya ingin menyewa pengacara. Pada saat ini, sebuah jeep melaju kencang, pintu terbuka, dan Jeter muncul bersama Kristel. Jeter berkata sambil tersenyum, Novella, apakah kamu masih ingin menyangkalnya sekarang? Saya mencatat satu juta transaksi yang Anda kirimkan, dan percakapanmu dengan orang-orang itu semuanya direkam olehku. Jangan mencoba melarikan diri. Sebuah monitor ditanamkan di rambut novella, novella menarik napas dan menatap Jeter dan Kristel dengan kaget. Dia langsung mengerti sesuatu. Kamu berakting, kamu berbohong padaku, padahal, kamu sama sekali tidak bercerai, kan? Kristel mengangguk, Ya, kami melakukannya untuk Anda tunjukkan, dan kami ingin Anda menunjukkan warna asli Anda. Jeter merangkul bahu Kristel, Aku tidak mabuk sama sekali malam itu. Jadi aku hanya melihatmu berakting dengan mata dingin. Novella, kemampuan aktingmu benar-benar kikuk. Novella benar-benar gila, Jeter, kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Aku mencintaimu, aku sangat mencintaimu. Jeter memandang Kristel, Saya hanya mencintai satu wanita dalam hidup saya, dan dia adalah istri saya Kristel. Novella dibawa ke dalam mobil dengan penuh keengganan dan penyesalan. Jeter merangkul pinggang Kristel, Sayang, kita akan pulang. Kristel bersandar di lengannya dengan gembira, dan berkata dengan lembut, Jeter, aku mencintaimu. Saat ini, suara susulisa terdengar, Ayah, Bu, aku sangat mencintaimu. Para pembaca proxy Bride of the Billionaire yang terhormat, ini menandai akhir dari cerita yang indah ini. Berikut adalah beberapa kisah cinta hebat lainnya di situs web ini gratis untuk Anda baca. Terima kasih telah menonton!